Buya Yahya menjawab Begitu ya tampaknya telah masuk satu penelepon kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Salah terlebih dahulu Bapak Dengan Bapak siapa dari mana Baik silahkan Bisa bertanya langsung kepada Buya Pak Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Mohon izin untuk bertanya Ini soal pemberian jakat Atau jakat harta dagangan Gimana caranya apakah harus ada ijab kabul untuk pemberiannya kepada yang berhak Menerimanya atau gimana Atau langsung aja kasihin aja ke orang yang berhaknya Baik Terima kasih atas Jawabannya Buya Syukuran Baik Masya Allah Zakat diberikan kepada yang berhak Kalau memang dia sudah terbukti Dalam keyakinan anda dia berhak Maka anda boleh menyerahkan zakat kepadanya Tentunya dengan serah terima Tanpa harus ada yang sebutkan kalau itu zakat Tidak harus menyebut itu zakat Ini zakatku untukmu Tidak harus Akan tapi cukup anda sampaikan Yang penting orang itu berhak sudah sah Jika menyebut zakat itu lebih bermanfaat Sebutkan Jika menyebut zakat kurang bermanfaat Tidak perlu disebut juga tidak ada masalah Sah Sebab kadang menyebut ini barang zakat Bisa saja bermanfaat Bisa tidak Ada sebagian merasa orang sedih Kalau dibilang zakat Padahal dia sangat merlukannya Jangan bilang zakat Jadi Tanpa disebut itu zakat Serah terima Iya ini aku serahkan Iya Kalau tidak diserahkan Nanti dia bingung duit Siapa ini Akhirnya tidak dipakai sama dianya Harus ada serah terima Biar yakin bahasanya Itu adalah uang halal untuknya Dengan catatan Menurut keyakinan anda Dia adalah Salah satu orang yang berhak Menerima zakat Seperti itu Wallahu a'lam bisso'ab Selamat menikmati